PDIP dan PSI resmi mengajukan hak menginterpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penyelenggaran Formula E. Hak interpelasi diserahkan langsung kepada Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi, kami sore. Menanggapi hal ini, Vokil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengajukan hak menginterpelasi Gubernur DKI Anies Baswedan terkait penyelenggaran Formula E. Ayo kawal terus, ditulis oleh Widodo SP dari Siwat.com. Kembali bertemu dengan ulasan seputar Formula E yang rasanya masih akan menarik perhatian sedeknya sampai awal Juni, khususnya pada hari H di mana ajang balap mobil listrik itu akan dikelar menurut jadwal resmi penyelenggara. Kalau kemarin banyak yang membahas dan meributkan soal kedek jelasan tender proyek ambisius dari Anies Baswedan itu, kini fokus sedikit beralih seiring diumumkannya pemenang tender yang ternyata tidak jauh dari relasi pertemanan dengan pihak Pemprov DKI Jakarta. Itulah yang membuat PDI Perjuangan dan PSI gerah, lalu kembali mengeluarkan statement buat mengkritisi progres terkini prek Formula E tersebut. Semua formula saja pun menyebut PT Jayakonstruksi menggalap ratama TBK sebagai kontraktor yang terpilih untuk mengerjakan circuit Formula E yang rencananya langsung akan dibangun pada awal Februari ini, meski sudah lewat satu minggu. Katanya sih, proses pelaksanaan tender ini telah melalui beberapa tahapan seleksi pengadaan yang dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Tapi hal ini malah ditepis oleh kader PSI yang berkata, Jadi sejak berkala, saya rutin liatin e-prognya Jack Pro. Tapi tidak ada di situ, saya lihat tidak ada sama sekali. Sampai Sabtu kemarin ada informasi bahwa sudah ada pemenang tender. Ini tendernya di mana nih? Karena saya lihat e-prognya, jadi antara 25 Januari sampai 5 Februari nggak ada. Tiba-tiba muncul dan diumumkan juga ada pemenangnya, kata Sigit Widodo, selaku Jubi RPSI. Keraguan karena dugian ada kejanggalan soal transparansi hingga pelaksanaan tender juga datang dari PD Perjuangan lewat pernyataan anggota fraksi Gilbert Simanjuntag yang dilansir dari laman detik.com berikut ini. Buat saya sepertinya ada yang kurang pas. Sering waktu kita coba telusuri nanti. Ini pemenangnya agak membingungkan juga, karena saham DKI juga ada di sana, pembangunan jaya. Dan lokasi atau venue di Ancol yang punya DKI dan Jack Pro sudah keluar 70 miliar rupiah. APBD sudah keluar lebih dari 560 miliar rupiah. Sebenarnya yang biaya formula E ini rakyat DKI. Panitia pelaksana tidak terlibat mengeluarkan biaya apa, tapi kalau bicara terlalu sesumbar. Pernyataan soal asal dana yang nantinya dipakai untuk pembiayaan pembangunan sirkuit juga menarik untuk dikritisi. Karena Gilbert dengan lantang menyebut, Dari jaya konstruksi sebagai pemenang tender juga aneh, mereka biaya sendiri atau pemprov lewat CSR atau gabungan keuntungan BUMD diam-diam dialokasikan ke formula E. Banyak sekali pertanyaan, karena ini jelas tidak rasional. Kalau kesannya, Jackorn seakan sinterkelas. Saya jadi ingat tulisan Bung Adi Armando yang membuat soal perhitungan biaya pembuatan sirkuit formula E yang jika dihitung dengan benar, maka biaya yang pernah disebut kisaran 50 miliar rupiah disebutnya tidak cukup untuk membangun sirkuit bagus bertaraf internasional yang seharusnya menelan biaya setidaknya minimal 5 kalinya. Itu saja menurut orang yang paham konstruksi jalan sudah minimal. Kalau menurut analisis awam saya, mungkin belum bisa disamakan dengan kualitas aspal terbaik dari Inggris yang dipakai buat mengaspal sirkuit manalika. Yang bulan Maret 2022 akan menggelar hajatan MotoGP. Sampai sini situasinya semakin menarik, karena selama 4 bulan ke depan sorotan akan mengarah pada segala hal berkaitan dengan pembangunan sirkuit dalam kisaran waktu tidak sampai 4 bulan. Bagian yang seharusnya menarik perhatian KPK, karena kalau benar dana kisaran 50 miliar rupiah yang pernah disebut itu jelas belum cukup. Dari manakah pembiayaan kelebihannya kecuali nanti ada sponsor-sponsor yang mendadak berdatangan lalu katanya bersedia membiayai pembangunan sirkuit dan segala kelengkapannya? Bagian kita tentu masih harus terus mengawasi dan bersuara untuk sedapat mungkin membuka cara berpikir publik yang mungkin penasaran dengan proyek Formula E ini lewat tulisan dan opini kita. Jangan-jangan, boleh dong menduga, nanti yang disebut sebagai sponsor resmi Formula E gak jauh-jauh dari nama, perusahaan atau sosok yang selama ini memiliki hubungan dekat dengan Pemprov DKI Jakarta dan Anies Baswedan. Tidak usahlah disebutkan namanya di sini, karena sudah pada bisa menduga bukan? Begitulah kora-kora. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?